Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Sukabumi bersiap diri dalam menghadapi penilaian Adipura tahun 2024. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk memaksimalkan titik-titik yang menjadi sorotan dalam penilaian. Pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup Jari Nugraha mengatakan ada beberapa titik pantau penilaian Adipura. Di antaranya TPA atau Tempat Pemerosesan Akhir Cikundul yang memiliki nilai sangat tinggi dalam penilaian. Selanjutnya penilaian di pasar, tahun ini pasar pelita menjadi titik utama, lalu pasar degung dan pasar tipar gede. Selain itu ada juga titik pantau di sekolah. Tahun ini untuk tingkat SD diwakili SDN Dewisartika CBM dan SDN Surya Kencana CBM. Tingkat SMP diwakili SMP N1 dan SMP N2, sedangkan tingkat SMA, SMA N1 dan SMA N3. Sementara untuk titik pantau perkantoran ada Setda Kota Sukabumi di Seduk Capil, Dinkes dan kawasan perkantoran di Lembur Situ, termasuk pantauan di RSUD R. Samsudin SH. Beberapa upaya yang dilakukan di TPA Cikundul untuk penilaian Adipura, di antaranya pengelolaan menggunakan metode kontrol landfill. Dalam satu pekan sekali harus ditutup oleh tanah dan sampah, tidak boleh terbuka. Bahkan ada upaya pengelolaan sedang menuju sanitari landfill. Kalau untuk penilaian poin yang tertinggi itu ada masih tetap di TPA, karena TPA itu poinnya 11, yang lainnya itu ada di sekolahan, terus di pasar. Pasar juga termasuk poin tertinggi, yang lainnya sekolah, perkantoran, terminal, dan juga perairan terbuka dan RTH. Jadi kondisi TPA kita juga emang ada kendala, karena sarana, prasarana yang kita punya terkait angkut beratnya, kita banyak yang rusak. Karena kondisinya sudah pada tua semua, jadi kita sedang mencoba juga untuk menggeser sampah yang sudah masuk. Karena kan lahan yang baru TPA kita itu baru berfungsi dari bulan Januari, Januari sampai Agustus sekarang selama 8 bulan, nah itu kondisinya sudah menunggu. Kondisinya sudah tinggi, jadi itu kita coba kita dorong ke belakang, karena lahan yang bagian belakangnya itu masih kosong. Di lokasi TPA Cikundul saat ini pengelolaan sampah menggunakan landfill baru. Bantuan dari kementerian terhitung Januari 2024. Kapasitas volume sampah sudah lumayan banyak di lokasi landfill tersebut. Kota Sukabumi sendiri pada tahun 2023 lalu tidak masuk dalam daerah untuk penilaian Adipura, karena saat itu dalam musibah kebakaran di TPA Cikundul. Sedangkan di tahun 2022 hanya memperoleh sertifikat Adipura saja. Terima kasih. Terima kasih.